Bang, gimana sih caranya biar kita selalu menang dalam pertempuran jarak dekat atau close combat gitu ya Well, mari kita bahas Oke, jadi ada beberapa faktor yang membuat kita itu agar selalu menang dalam pertempuran jarak dekat Dan faktor ini bisa kita lakukan, bisa kita dapatkan jika kita berlatih ya, mengetahui teknik-teknik ini gitu Jadi, kita langsung aja Kepembahasan yang pertama yaitu setting Nah, 4G Mobile ini sangat unik ya Jadi, banyak banget settingan-settingan yang harus bisa kita setting Yang bisa ngebuat close combat kita itu semakin gila gitu ya Nah, settingan ini kita akan bahas satu persatu Kita mulai dari analog dulu ya Nah, bagi yang belum tahu analog itu apa Nah, analog itu ya tombol kita ngegerakin movement kita ya Nah, kalau kalian nggak tahu gimana cara setting analog Kalian pergi ke layout yang kalian pakai Nah, disini gue pakai layout pertama yaitu layout disini yang paling kiri Dan klik customize Nah, disini ada Nah, ini yang nggak tahu ya yang baru main PUBG Mobile Yang namanya joystick atau analog ini ya Nah, ini kita transparasinya di 100 in dulu biar kelihatan gitu ya Nah, jadi apa sih ya joystick yang bagus itu ukurannya gede atau kecil? Nah, menurut gue ya semua ukuran, semua jenis ukuran punya kekurangan dan kelebihan masing-masing Contohnya gue akan bahas satu dulu yaitu yang ukuran paling kecil Ukuran 50% Nah, menurut gue ukuran joystick yang seperti ini Ini enak banget buat movement Jadi movement kita tuh bisa lebih cepat gitu ya Cepatnya tuh gila banget ya Tapi kekurangannya satu Kekurangannya itu sering terjadi kayak gerakan-gerakan yang tidak diinginkan gitu ya Kadang-kadang suka kepencet kemana gitu ya Jadi kurang aja ya Jadi kita coba contohkan Nah, ini nih rasanya pakai joystick yang sangat kecil Oh ya Ini movementnya sangat cepat sekali ya Ini mantep banget Ini sih ya Nah, tapi kekurangannya gitu Kadang-kadang movementnya itu nggak karuan gitu ya Tidak, ya aneh banget lah ya Sering terjadi kayak gitu juga gitu ya Nah, gue juga udah tahu solusinya untuk hal seperti itu Nah, kita balik lagi Nah, solusinya biar nggak terjadi gerakan-gerakan nggak karuan tersebut Ya, kalian pakai layout yang ketiga ya Ini, satu, dua, dan tiga Ini layout ketiga ya Nah, perbedaan layout pertama dan layout ketiga itu Kalau kita pencet analognya Itu bakal gerak Tapi kalau misalkan kita pencet layar lainnya Contoh kita pakai layout order ya disini Nah, kalau kita pencet layar disini Ini nggak gerak ya Nah, disini kan gue gerakin layar di tengah-tengah nih Ini nggak gerak Tapi kita harus pencet analognya gitu ya Bener-bener harus pencet analognya Baru kita bisa ngegerakin badan kita Beda dengan layout yang pertama Kalau layout pertama itu Kita ngegerakin layar dimana aja juga Itu bakal kegerakin gitu ya movementnya Contohnya disini gue analog di paling bawah sini ya Kemudian kita save dan balik lagi Dan gue pencet yang di tengah Nah, dia bakal ikutan gerak gitu ya Kekurangannya layout ketiga itu ya Agak susah sih ya Agak susah untuk dikuasai gitu ya Tapi gue juga masih belajar Untuk memakai layout ketiga gitu ya Nah, itu untuk analog ukuran kecil ya Atau joystick kecil Nah, kita akan bahas ukuran paling gede dulu ya Ukuran paling gede yaitu sekitar Jangan 250 gede banget ya 200-an aja Nah, menurut gue ini udah gede banget Analog segede gini udah gede banget ya Ini menurut gue kelebihannya analog segede gini itu Enaknya buat movement ini ya Movement ketepatan atau stabil gitu ya Jadi kalau kita pakai Mungkin movementnya agak berkurang gitu ya Jadi movementnya itu gak secepat dengan analog yang kecil tadi Tapi ini enak gitu ya Buat jalan-jalan atau jiggle-jiggle itu enak Bisa kekontrol gitu ya Beda dengan tadi Yang tadi kan bisa gini-ginian ya Tapi ini kurang bisa sih Ini kurang ya Pertanyaannya Bagusannya mana Joystick gede atau kecil gitu ya Nah, gue merekomendasikan Kalian pakai joystick yang Kecil dan juga menengah Contohnya disini ya 100 Nah, gue biasanya 100-an gitu ya 100 segini gitu ya Jadi ukuran joystick gue itu menengah co Jadi gak gede dan gak kecil juga gitu ya Untuk joysticknya Dan menurut gue ini pas banget Dan inget Ini joystick juga menurut gue Tergantung device juga ya Terkadang-kadang ada device yang enak banget Buat joystick gede gitu ya Ada juga yang joysticknya kecil Tapi, eh, maksudnya Joystick kecil tapi enak gitu ya Di device-nya gitu ya Itu tergantung lagi sih Gue hanya merekomendasikan ya Ingat, ini hanya rekomendasi Ya, kalau kalian mau lakukan ya Terserah Yang gak juga gak apa-apa gitu ya It's no problem gitu Oke, kita langsung ke Poin kedua ya Itu adalah Setting sensitivitas ya Ini sensitivitas ini Sering gue bahas ya Sering gue bahas Apalagi gue sering Buat konten sensitivitas pro player Nah, kalau kalian yang Cari-cari sensitivitas Atau belum nemu Sensitivitas buatan kalian Kalian bisa cari referensi Bisa niru sensitivitas pro player Untuk referensi ya Bukan untuk meniru Tapi untuk referensi Biar tahu aja Oh, sensi tinggi kayak gini gitu rasanya Sensi rendah kayak gini gitu ya Jadi kali ini gue akan bahas Sensitivitas apa yang enak Buat close combat gitu ya Ini sering juga ditanyakan oleh kalian gitu ya Para-para viewer gue Bang, apa sih sensitivitas yang paling enak gitu Pro player yang enak Nah, sebenernya Cuman satu kuncinya ya Dua sih, ada dua ya kuncinya Itu ada di ADS Dan juga di Giro Ya, di Giro biasa dan Giro ADS juga gitu ya Kita satukan aja Giro biasa dan Giro ADS Oke, kita mulai dari ADS dulu Menurut gue ADS yang paling enak Buat close combat Yaitu adalah ADS Mungkin 50% ya Sampai 100% gitu ya Nah, mau kalian samakan yang TPP noskop ya TPP noskop ini yang kiri FPP noskop ini yang kanan gitu ya Yang ini Nah, kalau kalian mau samakan Terserah yang gak juga gak apa-apa gitu ya Yang paling penting Angkanya mungkin bisa dari 50% Sampai 130an Atau 120 ke bawah gitu ya Soalnya gue gak ngerekomendasikan ADS kalian itu Di atas 120 atau 130 itu Super-super licin ya Untuk ADSnya Ya, mungkin ada device juga Yang layarnya Kalau dipencet agak kasarnya Mungkin bisa memperbaiki hal itu gitu ya Nah, itu untuk ADSnya Nah, yang paling penting ya itu di Giro Ini Giro ini khusus user Giro scope ya Yang main full Giro Pokoknya main pake Giro gitu ya Gameplaynya Yang paling penting ya itu adalah di Third person noskop Atau TPP noskop ya Gue sering nyebutnya TPP noskop Biar muda aja Dan juga FPP noskop ya Ingat Yang paling penting disini nih Dua ini ya Dua ini yang paling atas Kanan dan kiri ya Nah, sensitivitas untuk yang paling enak Buat ngeloskombat Menurut gue Sepengalaman gue Setelah meniru sensitivitas pro player Banyak banget ya Gue udah review Yang paling enak itu sekitar 250an ya 250 sampai mungkin 300an 300 Mentok 320 atau 300 Nah, kenapa enggak 400 aja bang Karena ya menurut gue 400 itu kelebihan gitu ya Kelebihan Menurut gue itu enggak terlalu efisien banget ya Yang paling efisien itu di 250 Dan ya 300 300an lah ya 300 ke bawah itu lebih bagus gitu ya Jadi untuk TPP noskop rendah itu Enak banget buat ngeloskombat Kenapa ini alasannya nih ya Gue jelaskan Oke, kita testing TPP noskop yang 250 dulu nih ya Ini stabil banget Enak nih ya Kelebihannya itu Di 250 ini Stabil co Walaupun kalian Banyak gerak gitu ya Mau kalian ngepron-ngepron kayak gini gitu kan Ini giroskop yang TPP noskopnya stabil co Coba kalau kalian ganti ke 400 gitu ya Untuk TPP noskopnya Ini goyang banget co Noliat Ya gampang banget kegeser nol ya Oke Ngerti kan? Nah, terserah Mau kalian disamain TPP noskop sama FPP noskop Ya silahkan gitu ya Nah, disini juga sama FPP noskop tuh yang seperti ini ya FPP Oke, ini enak banget sih Ini stabil banget co Jadi kuncinya Kalau pengen Jadi kuncinya Kalau misalkan kalian pengen Close Combat kalian jago Itu di sensitivitas TPP noskopnya itu Stabil Intinya itu ya Jadi masalah sensitivitas ini Kalian gak perlu mengikuti gue Tapi ya Kalian pake lah Sense yang stabil gitu Yang versi kalian gitu Oke, kita masuk ke faktor kedua Yaitu Adalah senjata Nah ini Senjata apa yang bagus Buat close combat gitu ya Nah, jawabannya cuma satu Yaitu Senjata SMG ya Atau sub-masing gun Nah, kalau kalian gak tau Senjata SMG itu apa aja Ini ya SMG itu yang dari Vector Kayak gini ya Yang kecil-kecil Pokoknya ini namanya SMG Bagi yang belum tau Ini SMG Nah, diantara SMG-SMG ini Apa yang terbaik Nah, menurut gue Yang paling enak itu adalah UMP ya Kemudian Thompson gitu ya Kemudian UZ dan lainnya gitu ya Ini paling unggul gitu ya Ini udah no debat gitu Kalau kalian pengen Jago close combat Udah Pakai SMG Gue yakin kalian pasti menang gitu ya Jadi SMG itu enaknya tuh Karena emang Keluar pelurunya itu Kalau hipfire itu lebih ini ya Lebih lurus Nih, ini perbedaan antara M4 dengan WMP ya Oke Pelurunya kelihatan ya M4 itu lebih nyebar gitu ya Lebih nyebar Lebih jauh Nah, kalau UMP ini lebih lurus gitu ya Lebih stabil lah gitu Apalagi Ini kan Gak pake attachment Kalau pake attachment Ini bakal lebih lurus lagi gitu ya Terus gimana bang Kalau misalkan gue Cuman dapet senjata AR Nah Senjata AR Atau senjata-senjata Kayak M4 gitu Yang lebih enak Buat close combat adalah Jelas M4 ya Ini M4 ini Paling enak Buat close combat gitu ya Senjata Di antara senjata Peluru hijau lainnya gitu ya Dibanding dengan Scar L Yang enak itu adalah M4 gitu Nah Yang gue agak rekomendasi ini tuh Kalian pake Senjata burial Ini Ini Jangan sekali-kali pake Kalian pake senjata Barrel di close combat Ya itu Parah sih ya Barrel itu Keluar pelurunya tuh Ngaco gitu Kemana-mana gitu ya Nah kita lihat Perbedaan antara UMP dan Barrel ya Kita UMP dulu Ini sambil gerak-gerak ya Biar ketahuan Mana yang lebih Lurus nih Nah ya UMP Dan ini Dan ini burial Noliat Ada yang peluru Sampai kesini guys Ini Jeleknya burial tuh He fire-nya kayak gini ya Ya walaupun Damagenya Gede sih Sakit banget ya Tapi Noliat Ini parah ya Jadi gue Rekomendasiin banget Buat burial Wah itu Pokoknya gak enak banget Buat burial gitu ya Itu jadi senjata yang terbaik Adalah SMG ya Pake senjata SMG Buat close combat Faktor yang ketiga adalah Attachment Nah Kalian harus tau dulu ya Attachment apa yang bagus Buat close combat Nah Masalah attachment juga Gue pernah ngebahas ya Di video-video yang udah lama banget Itu ngebahas tentang attachment Apa yang bagus ya Grip Pokoknya Grip Apa yang bagus buat close combat Nah Pertama yaitu dari Quickdraw Ya jelas ini Magazine Extended Quickdraw ya Untuk Ya Kita sample Ambil sample Senjata M4 ya Ini gue sudah Ambil Nah Untuk moncongnya Gue rekomendasiin Kalian pake Flash Hider Dan Super AR Untuk close combat Ingat ya Konteks yang kita bahas kali ini Adalah Close combat Kenapa Flash Hider Dan Supresor Nah Kalo Supresor itu Itu lebih lurus Karena dia ada Supresornya Ya penutup Itunya gitu Ujungnya Lebih lurus Kenapa gue rekomendasiin Kalian pake Flash Hider Dan Supresor Ya kita udah jelas Udah tau Fungsi dari Flash Hider Ini kan Peluru yang keluar itu Lebih lurus Dan lebih akurat Nah Supresor Supresor juga sama Udah mah dia Ngereduce suaranya Dan juga Peluru yang keluar itu Bakal lurus Dan lebih enak Untuk Supresor Dan Flash Hider Nah kenapa gue gak rekomendasiin Kompensator Kompensator itu Enaknya buat Seperai jarak jauh guys Tapi buat close combat Menurut gue Keluar pelurunya itu Agak Kemana-mana Nah untuk Flash Hider ini Lebih enak Tips rahasia Pro player Ini tips rahasia Pro player Kalo kalian perhatikan Pro player Pro player Kalo misalkan TDM Dia itu pake Flash Hider ya Karena emang enak banget Buat close combat Ini Supresornya Mantep banget gitu ya Nah untuk Stoknya cuma ada Satu ya M4 yaudah Pake stok itu aja Nah selanjutnya Itu adalah grip ya Jadi apa sih Grip yang bagus Buat close combat Nah menurut gue Yang bagus buat Close combat adalah Laser side Thumb grip Dan Light grip Ya cuman Tiga Sisanya itu Enaknya buat Seperai M4 ya Spray-spray Jarak jauh Jarak menengah Gitu ya Itu enaknya buat Grip-grip lainnya Tapi grip yang buat Close combat Enaknya ya itu Tiga ini Nah kenapa gue Rekomendasiin yang Tiga ini Jadi kita bahas Satu persatu ya Mulai dari Thumb grip Nah thumb grip ini kan Kegunaannya Reduce scope Opening time Nah jadi gini Kita contoh Redout ya Ini M4 Gak pake grip ya Nih Nah Open scope nya Biasa ya Ada delay Satu detik Berapa detik gitu ya Intinya seperti itu Nah kalo misalkan Kita pake thumb grip Ini lebih cepat No ya Ini mantep buat Close combat juga gitu Kalo face to face Nah jaraknya Agak deket Seperti ini ya 15 meter Ini enak banget sih Nah untuk Yang laser side Ini lebih jelas Ini lebih Lebih enak lah Keluar pelurunya tuh Lebih akurat Dan lebih Nambah damage Cok Ibaratnya kayak Nambah damage Di PB itu ya Kalo pake laser side Seperti ini gitu ya Apalagi kalian Combo dengan Suppressor Seperti ini Ini udah mantep banget Buat close combat ya Jadi ini ada Grip khusus Untuk close combat Nah ini light grip Juga sama ya Ini bahkan light grip Ini buat senjata-senjata Berat kayak Barrel gitu ya Kemudian ya Senjata berat lainnya Ini enak banget Ini buat Spray M4 Lurus banget gitu ya Jadi spray-spray Yang jarak menengah Jarak menengah Ke bawah Jarak dekat Itu enak banget ya Buat close combat Nah biasanya Gue pake Attachment Buat close combat Itu adalah Pertama Ini Ini apa Stocknya Kemudian Quick draw Ini Extended quick draw Kemudian Ininya Gue pake Laser side Dan flash hider Seperti ini Nah Ini buat close combat Nah untuk Spray M4 Atau spray-spray Jarak jauh ini Beda lagi Semua senjata itu Punya Apa ya Punya Attachment yang Berbeda-beda gitu ya Gila Ini close combat Headshot semua ini Masuk semua ya Ini ya Mantep banget nih Buat attachment Oke selanjutnya Yaitu dari Taktik ya Atau tips and trick Gimana caranya Kita bisa memenangkan Close combat Nah ini Lebih ke Mechanical gameplay ya Dan Sebenernya untuk Latihan Mechanical gameplay Kayak misalkan Jiggle gitu ya Atau ya Kayak Prone-proning kayak gitu Kemudian Jump shoot ya Itu Kalian bisa Liat aja di youtube Banyak banget Tutorial-tutorial Kayak close combat Seperti itu Kalau misalkan Gue bahas disini Ini panjang banget ya Ini video ini Bakal lambat banget gitu Sebenernya Gue tuh Kalau close combat Nggak ribet-ribet Yang paling penting itu Adalah penempatan Crosshair ini ya Ini Penempatan crosshair ini Paling penting Kalau kalian Serincah apapun Tapi kalau misalkan Penempatan crosshair Kalian kemana-mana Ini Nggak bakal efisien ya Untuk close combatnya gitu Kalian mau Uh Kayak gini ya Ngepron-ngepron Kayak gini Penempatan crosshairnya itu Kemana-mana Itu percuma sih Menurut gue ya Yang paling penting itu Penempatan crosshair sih Usahain Ngarahnya itu Selalu ke kepala ya Makanya enaknya Kalau misalkan Ke kepala itu Nggak pake aimasis Alias no aimasis ya Enak banget co Mau secepat apapun Jiggle-nya Kalau penempatan Crosshair kalian Kemana-mana Itu percuma sih Oke Faktor terakhir ya Itu adalah Mental Nah ini Faktor yang paling penting Di antara keempat faktor Yang gue udah jelaskan Tadi ya Itu adalah Faktor mental ya Jadi Seberapa Kalian jago gitu ya Seberapa kalian Tahu teori Mengenai close combat Percuma Kalau kalian gak punya Faktor ini Faktor mental ini Kalian Wah udah Itu faktor Percuma sih Sia-sia ya Makanya kalian harus Berlatih Melatih mental kalian Jadi jangan mikir-mikir Yang namanya KD Turun Pokoknya Ya main-main aja gitu ya Jangan takut gitu Kalau close combat itu Kalau misalkan Kalian takut Waduh Apalagi takutnya Karena KD gitu Wah Udahlah ya Itu mental kalian Masih lemah gitu ya Jadi kalian harus Berani yang namanya Ngeras Scouting gitu ya Ngasih informasi Musuh dimana Itu kalian harus Berani gitu ya Kalau misalkan Leader kalian Suruh ngeras Ya udah diras gitu ya Gak usah Banyak mikir gitu Sebenernya itu ya Yang paling penting itu adalah Mental gitu ya Oke segitu aja Buat video kali ini Semoga bermanfaat Bagi kalian Yaitu adalah Tips dari gue Mengenai gimana Caranya Agar kita selalu menang Dalam pertempuran Jalak dekat Atau close combat gitu ya Nah sekali lagi Ini tergantung Kaliannya gitu Balik lagi ke diri kalian Gitu ya Kalau kalian rajin latihan Insya Allah kalian Bakal jago Di close combatnya gitu ya Ya gue juga Masih belajar gitu ya Masih belajar Gimana caranya Agar selalu menang Di close combat Karena itu adalah Hal yang paling susah Untuk dilakukan Di PUBG Mobile ini gitu ya So segitu aja Buat video kali ini Gue Jangan lupa di video selanjutnya Jangan lupa di video selanjutnya